menjadi perhatian pemerintah juga agar harganya lebih terjamin atau stabil seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Aksara Agro & Farm masih tentang bodhidaya porang organik setelah tadi kita menyampaikan video tentang kesalahan pemilihan lahan untuk bodhidaya porang terkait dengan lahan yang produktif dan tidak produktif, nah kali ini Aksara Agro & Farm ingin menyampaikan tentang isu-isu seputaran porang yang bisa dikatakan pada 2 tahun terakhir ini teman-teman, jadi ini yang kami alami, ini yang fakta yang kami dapatkan, tapi nanti jika ada masukan atau koreksi silahkan tuliskan di kolom komentar, jadi seperti ini teman-teman, ini saya kebetulan berada di Sleman, di kebun porang milik teman saya, yang sebelah kanan ini beliau sudah melakukan panen porang, dan saat ini di pertengahan Agustus ditanam kacang-kacangan seperti ini teman-teman, jadi ini memanfaatkan waktu sebelum nanti musim olah-lahan pada bulan Oktober nanti teman-teman Insya Allah disini akan ditanam bibit umbi mini, nah musim kemarin ini dari bibit kata ini di bawah naungan pohon sengon, teman-teman kalau teman-teman lihat, ini pohon sengon nah yang disini yang masih Pak Mulsa, ini juga sudah dipanen tapi oleh beliau ditutup lagi biar gulmanya itu terkontrol tidak terlalu banyak nantinya sementara kalau kita lihat di sebelah kiri saya itu lahannya ditanam dengan cabai atau lombok jadi saya sudah ceritakan sebelumnya lahan produktif dan lahan tidak produktif nah isu yang pertama yang saya angkat kali ini itu seperti ini teman-teman pada tahun kemarin bagi teman-teman yang sudah menggeluti dunia porang minimal tahun kemarin tentu juga sudah mendengar bahwasannya chip porang atau cacahan porang kering yang diekspor itu hendaknya wajib melalui mesin oven itu isu yang tahun kemarin teman-teman sehingga pada saat tahun kemarin itu banyak juga yang sudah mulai memproduksi mesin oven dan banyak juga yang sudah mencoba mempraktekan pengeringan chip ke porang dengan mesin oven pada tahun kemarin tetapi realitanya musim ini itu pabrik tetap menerima dan pabrik juga tetap melakukan pengeringan chip porang itu yang langsung dari bawah sinar matahari jadi ada pabrik yang memang mengolah dengan mesin chip dengan mesin oven ada juga yang masih menerima dari chip bawah sinar matahari jadi bagi teman-teman tidak perlu khawatir jika isu nanti itu muncul di tahun ini misalkan ada ada apa ya ada regulasi yang mewajibkan bahwa chip kering itu untuk tahun depan harus menggunakan mesin oven itu saran dari kami Aksara Agro & Farm jangan langsung di tolak mentah atau jangan dibantah dan jangan juga langsung diterima mentah-mentah hendaknya teman-teman perlu mengkonfirmasi langsung pernyataan tersebut ke yang menyampaikan teman-teman jadi jangan langsung dibantah jangan langsung ditelan mentah-mentah saran dari kami konfirmasi ulang ke pihak yang menyampaikan tersebut dan juga lakukan komunikasi intens dengan sesama petani porang yang lebih senior nah tujuannya biar kita itu benar-benar mendapatkan informasi yang utuh jangan sampai nantinya seperti tahun kemarin yang mewajibkan untuk tahun ini menggunakan mesin oven akhirnya banyak ketakutan petani yang melakukan pengecipan dikarenakan sudah terdengar informasi harus menggunakan mesin oven sehingga hanya beberapa petani yang mereka-mereka itu sudah melakukan pengecekan atau cross-check informasi mereka berani melakukan home industry penjemuran chip di bawah sinar matahari itu informasi yang pertama nah isu-isu yang kedua itu tentang buka-tutup pabrik jadi wajar jika pabrik itu melakukan sistem buka-tutup jadi dia akan tutup kalau supply-nya itu stoknya sudah banyak dan akan buka jika kekurangan stok karena pabrik juga akan ditarget jumlah tertentu untuk kuota ekspor jadi isu yang kedua ini juga jangan langsung menyalahkan pabrik ya karena pabrik juga memerlukan strategi untuk menekan operasional dan mereka juga sudah mempunyai tata waktu sedemikian rupa agar terpenuhi kuota ekspornya jadi petani juga harus memahami kondisi buka-tutup pabrik begitu pula pabrik juga harus juga tetap membuka pintu atau keran keuntungan yang berpihak ke petani sehingga pabrik membeli ke petani itu dengan harga yang lebih pantas seperti itu harapannya biar hubungan antara pabrik dan petani itu semakin solid di era ke depan dimana perang dagang juga semakin kelihatan dari sekarang dari negara-negara yang membutuhkan porang perang dagang itu dan yang kedua mungkin ada sesuatu hal yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum sehingga sehingga kita mau ekspor ke negara A tapi harus lewat ke negara B itu kan jadi tidak lucu dan akhirnya juga harga menjadi apa ya kerugian ke petani akhirnya teman-teman kemudian isu yang ketiga tentang registrasi lahan jadi terkait registrasi lahan ini perlu kami informasikan bahwasannya tidak ada syarat minimum luas lahan sehingga petani bisa secara mandiri atau berkelompok itu melakukan proses registrasi lahan jadi itu sebenarnya bukan alasan teknis karena melalui aplikasi itu sudah mudah bahkan kalau teman-teman dalam satu area itu melakukan proses secara berkelompok nanti ke dinasnya juga lebih enak pada saat dilakukan survei nah sehingga tidak ada alasan melakukan apa bodhidaya porang kendalanya karena faktor registrasi nah cuman yang menjadi catatan agar teman-teman yang bodhidaya porang itu tetap menjaga dari kualitas umbi porang itu sendiri dan juga disini pemerintah juga perlu mengevaluasi kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut jangan berpihak kepada petani yang bermudal besar saja tetapi juga ada faktor berpihak ke petani kecil dimana petani kecil ini ya luas lah hanya tidak terlalu luas kemudian diolah lah hanya mungkin dengan semiliar dengan ya seadanya juga itu menjadi menjadi perhatian pemerintah juga agar harganya lebih terjamin atau stabil seperti itu nah kemudian isu yang selanjutnya atau yang terakhir itu ini teman-teman tentang bagi teman-teman yang melakukan pinjaman ke pihak bank atau pihak yang ketiga baik itu istilahnya ada yang kur kur atau yang lain sebagainya jadi pada tahun kemarin memang apa tempo atau tenor dari pihak bank itu mungkin hanya sekitar 10 bulan ya mohon maaf kalau salah silahkan direksi tetapi untuk yang tahun ini itu tenor atau jatuh temponya itu lebih panjang 2 tahun nah jadi kebijakan baru itu satu sisi itu terlihat menguntungkan tanda kutip terlihat menguntungkan tapi kalau saya boleh berpendapat secara pribadi ya sebaiknya kita sebagai petani ya mulailah pertanian itu dengan modal kita semampu kita jangan jangan kita tergoda dengan iming-iming keuntungan atau iming-iming pinjaman sekian juta dari pihak bank tetapi yang jelas untung dari sistem pinjaman bank itu jelas dari pihak bank itu sendiri teman-teman itu menjadi perlu caratan penting agar teman-teman mempertimbangkan serius apakah mau ambil pinjaman atau tidak tapi kalau saran dari Aksara Agroinfam upayakan memulai sesuatu merintah sesuatu hal di luar pertanian pun itu dengan modal sendiri karena kita lebih merdeka kita tidak apa ya dikejar tempo kita tidak ada beban bunga atau pembayaran berlebih dari uang yang kita pinjam sehingga kita dalam merawat tanaman juga akan lebih optimal nah itu efek negatif dari kita pinjam ke bank apalagi untuk tanaman tanaman hewan itu kan makhluk hidup ya sangat tergantung faktor alam jadi banyak faktor X disitu kalau kita sudah pinjam uang kita tidak tahu fenomena alam apa nanti yang terjadi nah kalau nasibnya tidak bagus ke tanaman kita ya kita akan rugi teman-teman dan akan double atau triple rugi jika kita sudah melakukan pinjam ke bank lain halnya jika kita untuk jual beli itu mungkin puterannya lebih cepat tapi ya kalau saya pribadi menyarankan hindarilah sistem pinjaman ke bank karena itu jelas yang untung hanya pihak bank ya petani masih 50-50 untung atau rugi tapi kalau menurut saya itu lebih banyak ruginya atau untungnya bisa tapi agak lama teman-teman tapi saya tetap apa ya menghargai bagi teman-teman yang melakukan peminjaman ke bank karena ya ini tidak bisa kita perdebatkan sehingga disini porsinya kita saling menghargai saja dan saya hanya memberikan suatu masukan teman-teman dan teman-teman jika melakukan pinjaman ke bank baik itu melalui CV atau PT itu usahakan pinjamannya cash full 100% yang diterima teman-teman jangan sampai misalkan pinjaman 50 juta dari bank kemudian teman-teman hanya menerima uang sekitar 7 atau 9 juta sedangkan sisanya dari 50 juta dikurangi 7-9 juta itu katakanlah 40-an juta itu dalam wujud bibit dalam wujud POC nah itu sangat saya tidak sarankan karena di saat sekarang itu harga porang itu sangat bibitnya sangat murah teman-teman sehingga dengan uang pinjaman 50 juta katakanlah teman-teman lebih banyak mendapatkan jumlah bibit jika teman-teman menerima cash full 50 juta dari pihak bank nah karena saya menciptakan ini karena ada fakta yang modelnya seperti itu jadi teman-teman ditawari pinjaman 50 juta tapi uang yang diterima tidak 50 juta melainkan hanya sekitar 7-9 juta dimana sisanya dalam wujud bibit baik itu bibit polybag dan POC ya tapi semua ini merupakan roda bisnis dalam kapasitas bisnis to bisnis sehingga saya tidak menyalahkan sistem seperti itu itu wajar berjalan karena kita banyak sekali sistem yang berlaku tapi ini perlu saya sampaikan di video ini agar petani kecil tidak terjebak dengan sistem permainan bank seperti itu ya mohon maaf saya sangat vokal kalau dengan istilah pinjaman dari bank tetapi saya tetap menghargai dengan teman-teman petani yang melakukan usaha dengan pinjaman bank mungkin itu beberapa isu yang tentang dunia porang petani porang maupun harga porang dan untuk harga porang 2023 sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya silahkan melihat di playlist budidaya porang organik bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya semoga nasib petani Indonesia semakin membaik apalagi kita akan menjelang tahun panas 2023 2024 menjelang tahun pemilihan presiden salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjelang